Seminggu yang lalu, saya mengalami hal ini, yaitu babi tidak mau makan. Ini nyata yang saya alami dan saya ingin share kepada teman-teman semua, agar kalian belajar dari hal ini. Di hari pertama, nafsu makan ternak babi berkurang. Lalu, di hari kedua, biasanya ternak babi tidak mau makan sama sekali. Jadi, jika anda ingin tahu apa penyebab babi tidak mau makan, simak video ini sampai habis. Setelah saya coba pelajari, ternyata ada empat penyebab babi tidak mau makan. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Jadi, lingkungan itu menjadi penyebab utama. Nah, sekuat apapun imunitas ternak babi anda, jika lingkungan tidak menunjang, maka usaha tersebut akan menjadi sia-sia. Lingkungan dan perubahan cuaca seperti musim hujan saat ini menyebabkan banyak lalat yang hingga di kandang dan ternak babi kita. Anda pasti akan menjumpa itu. Ini memang benar-benar saya alami. Jadi, kelalaian saya waktu itu adalah tidak jeli melihat hal ini. Saya hanya menggunakan disinfektan untuk mengusir lalat-lalat ini. Jadi, teman-teman, rupanya cairan disinfektan ini tidak mempaham. Banyak lalat yang hingga di tubuh babi dan kandangnya. Jadi, selama seminggu kemudian, ternak babi tersebut mengalami penurunan nafsu makan. Di hari pertama, itu ditandai dengan nafsu makannya berkurang. Jadi, mereka mulai pilih-pilih makanan. Di hari pertama itu, mereka tidak memiliki nafsu makan. Mereka sudah mulai pilih-pilih makan. Lalu, di hari kedua, saya coba amati nafsu makannya sudah tidak ada sama sekali. Jadi, ternak babi tidak mau makan. Akhirnya, saya memutuskan untuk meleis agar bisa dijual per kumpul. Jadi, lumayan waktu itu terjual sekitar 50 kumpul. Dan masih ada sisanya buat makan sekitar 10 kumpul. Jadi, sekumpul terjual 100 ribu. Jadi, teman-teman, setelah saya pelajari, kemungkinan terbesarnya terkena virus ASV yang disebarkan lewat lala tersebut. Mengapa hal ini bisa terjadi? Begini, teman-teman. Karena gejalanya itu mirip virus ASV. Yaitu, di hari pertama, biasanya nafsu makannya berkurang. Lalu, di hari kedua, tidak mau makan sama sekali. Dan kalau dibiarkan terus, di hari ketiga itu, mereka hanya minum air. Dan pas tepat di hari ketujuh, ternak babi tersebut akan mati. Jadi, yang berikut virus ASV itu dapat menyebar melalui serangga. Nah, maka langkah-langkah yang bisa diambil sebaiknya kita lihat saja jika baru mengalami gejala di hari pertama dan hari kedua. Sesuai saran dokter pun demikian. Mengapa kita harus melakukan seperti itu? Karena sampai sekarang, belum ada vaksin atau obat khusus untuk menyembuhkan virus ASV ini. Yang kedua, kelalaian dalam biosekuriti. Jadi, membersihkan kandang tidak memakai deterjen. Ini, seingat saya, saya hanya dua kali tidak memakai sabun atau deterjen saat membersihkan kandang. Memang di saat itu, saya kehabisan deterjen. Deterjen itu kan saya biasa pakai sekilo untuk pemakaian selama sebulan. Kebetulan saat itu, memang sudah habis. Jadi, saya sudah gunakan selama sebulan untuk bersihkan kandang dan ternaknya. Jadi, memang saya membersihkan kandang tersebut. Tetapi, karena tidak menggunakan deterjen dan di saat itu lagi banyak lalat. Jadi, saya tidak menggunakan deterjen ini hanya dua sampai tiga kali. Waktu membersihkan kandang dan ternaknya. Akibatnya itu, virus itu pun masuk dan menyebabkan babi tidak mau makan. Jadi, kelain-lain ini jangan sampai terjadi di teman-teman sekalian. Jadi, kadang kita menganggap, eh, ini virusnya sudah habis jadi tidak lagi. Kadang dia bisa muncul lagi, ya. Jadi, kadang itu kita berpikir seperti itu. Bisa saja virus ASV gelombang kedua dan ketiga akan muncul lagi jika kita lalai. Jadi, saran saya sebaiknya begini, teman-teman. Untuk musim hujan seperti sekarang ini, dan banyak lalat yang hingga di peternakan kita itu, sebaiknya kita bersihkan kandangnya setiap hari menggunakan deterjen. Jadi, Anda lalai sedikit, ya. Bisa-bisa? Nah, Anda akan mengalami hal seperti ini. Bila perlu, bersihkan kandangnya setiap pagi dan sore untuk mengurangi hingga lalat. Dan, seprot menggunakan cairan disinfektan tiga kali sehari. Karena lalat itu menjadi penyebab penyebarnya virus tersebut. Jadi, kalau kurang lalat, ya bisa satu hari, dua kali, atau satu kali. Tapi, di saat musim hujan itu, Anda harus berhati-hati. Karena memang lalat itu menjadi penyebar juga. Penyebar virus ASV itu. Jadi, yang berikut, yang ketiga, faktor lain yang juga bisa menyebabkan babi tidak mau makan itu adalah karena kurangnya kebersihan kandang dan ternak. Itu tidak dijaga. Kadang itu kandang, kita biarkan begitu saja. Kandang itu harus benar-benar bersih setiap hari. Dan ternak juga harus demikian. Mereka harus dimandikan setiap hari. Sama seperti kita manusia, kan? Jika kita jarang mandi, pasti badan terasa seperti berat sekali. Lalu, ditambah lagi lingkungan yang dimana kita berada itu membuat kita tidak nyaman. Nah, maka pasti kita tambah tidak bersemangat. Jadi, hal ini membuat kita jadi malas makan. Bahkan, kita tidak mau makan sama sekali. Demikian juga ternak babi. Mereka sama seperti kita. Apalagi dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang tidak sama sekali dimandikan. Maka, jangan heran. Mereka malas makan. Karena sampai tidak mau makan. Terlebih lagi, kalau ditambah lagi di tempat mereka tinggal itu tempat yang kumuh. Ya? Berlumpur itu pasti otomatis mereka tidak mau makan. Keempat adalah, jarang dikasih obat cacing. Jadi, obat cacing itu biasanya diberikan 2-3 bulan sekali. Jadi, jika tidak pernah diberikan sama sekali atau jarang diberikan, maka akan menyebabkan nafsu makannya itu berkurang. Bahkan bisa, bahkan bisa menyebabkan mereka tidak mau makan sama sekali. Jadi, teman-teman, silakan kamu jaga kebersihan kandangnya. Dan juga ternaknya ya. Harus dimandikan. Ternaknya. Kandangnya dibersihkan. Lalu, jangan lupa dimandikan dengan menggunakan detergen. Itu wajib. Lalu yang berikut diberi obat cacing. Nah, dan terakhir disemputkan dengan cairan disinfektannya. Jadi, silakan Anda mencoba. Teman-teman, di peternakan Anda. Semoga berhasil. Saya Albas Channel. Mami tundur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!